Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Peringati Hari Kooperasi ke-74 tahun 2021, Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Tanah Laut Gelar Kegiatan Donor Darah. Waktu sosial yang akan berlangsung beberapa hari ke depan tersebut ditargetkan mendapat 300 kantong darah. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Tanah Laut Gelar Kegiatan Donor Darah dalam memperingati Hari Kooperasi ke-74 tahun 2021. Dengan antusias, sejumlah donatur diambil darahnya oleh petugas di Ruang Transfusi Palang Merah Indonesia Tanah Laut Senin kemarin. Bakti sosial ini dinilai merupakan momen yang tepat dilakukan, mengingat selama pandemi jumlah warga yang mendonorkan darahnya alami penurunan hingga berakibat stok darah yang terbatas. Dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat tipis. Kita tidak pernah menembus angka 50 kantong per hari. Kita bisa bayangkan, kita melayani 5 rumah sakit di kabupaten ini dengan stok darah yang sangat terbatas. Nah ini memang faktualnya, di PMI Tanah Laut ini stok kita sangat-sangat terbatas. Bahkan ada beberapa golongan darah yang mengalami kekosongan. Kegiatan donor darah yang digelar di Naskop DAK dalam mengisi peringatan hari kooperasi ke-74 dinilai Bupati Tanah Laut merupakan sebuah momen yang tepat. Menurut Bupati, sejak pandemi, stok darah di PMI sangat alami kekurangan untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan klinik yang ada di Tanah Laut. Kebutuhan darah kita cukup tinggi seiring dengan semangat meningkatnya kasus COVID-19. Di satu sisi, pendonor kita makin turun dengan adanya COVID-19 ini. Jadi saya harapkan seluruh masyarakat mari kita lakukan donor darah karena kebutuhan akan darah itu sangat tinggi. Bakti sosial donor darah akan berlangsung beberapa hari ke depan dengan target 300 kantong. Bagi warga yang ingin mendonorkan darahnya bisa datang langsung ke kantor PMI. Pendonor akan diberikan bingkisan menarik. Dari Tanah Laut, Zulkif Yunus, Ainius melaporkan.